Muslim ini tidaknya bisa menguatkan diri kita dan menguatkan komunitas kita dengan satu pesan bahwa masalah yang kita hadapi kenapa terjadi perpecahan di antara umat Islam itu karena ketidakpahaman, karena kurangnya ilmu. Karena itu alangkah gulianya dan baiknya kita meningkatkan proses belajar kita, membutuhkan ilmu, memperbanyak untuk memahami Islam ini lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi sehingga kita bisa faham bahwa perbedaan itu adalah satu kenisayaan namun kita disatukan dengan satu prinsip dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentu berbeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dan ketika kita menonton ilmu itu maka kita hanya bersatu padu menjadikan komunitas kita, komunitas yang kuat, komunitas yang senantiasa menjaga hal-hal positif sebagaimana bahasa Allah SWT di surah Tawbah ayat 119 Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kitakulloha betakwalah kepada Allah wa kunu ma'aswa jatim dan indahlah senantiasa kalian bersama orang-orang yang jujur dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh